Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai membuka lelang proyek pembangunan, bangunan gedung dan kawasan kantor Polri dan Kementerian Pertahanan di IKN. Total nilai paket pembangunan kantor Polri dan Kemenhan tersebut mencapai lebih dari 3,1 triliun rupiah. Kementerian PUPR mulai membuka lelang proyek pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Polri di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nilai paket pembangunan tersebut mencapai 1,4 triliun rupiah. Dikutip dari laman resmi layanan pengadaan secara elektronik PU, dana untuk pembangunan proyek ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024. Proyek senilai 1,4 triliun rupiah ini terbagi ke dalam empat tahapan pekerjaan, mulai dari tahap pendahuluan, tahap perancangan, tahap konstruksi, serta tahap pemeliharaan. Pengumuman prakualifikasi lelang telah dilakukan mulai 5 hingga 16 April 2024 lalu. Jika tidak ada perubahan, pengumuman pemenang tender akan dilangsungkan pada 7 Juni 2024 mendata. Saat ini tercatat ada sebanyak 50 peserta yang telah mengikuti lelang tersebut. Terjadwal pendatanganan kontrak untuk pemenang lelang akan diselenggarakan pada 14 Juni 2024. Selain kantor Polri, Kementerian PUPR juga membuka lelang proyek pembangunan gedung dan kawasan perkantoran Kementerian Pertahanan dengan nilai paket pembangunan mencapai 1,7 triliun rupiah yang bersumber dari APBN 2024 dengan total luas lahan proyek mencapai 4,36 hektare. Untuk akumulasi luas bangunan pada proyek tahap pertama mencapai 53.893 meter persegi. Kawasan tersebut berbatasan langsung dengan hutan kota di bagian utara dan timur, taman distrik di selatan, dan mako pas pampres di bagian barat. Pengumuman prakualifikasi telah dilakukan mulai 16 hingga 23 April 2024, sedangkan pengumuman pemenang tender akan dilangsungkan pada 14 Juni 2024 mendatang. Saat ini tercatat ada sebanyak 33 peserta ikut serta dalam lelang tersebut. Jakarta Tim Liputan IDX Channel